Selamat datang kembali di Kasih Tahu Film. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah penaklukan Konstantinopel yang sempat tertunda ke episode keempat, di mana pada episode empat ini kita akan diperlihatkan kejadian 10 tahun sebelumnya, yaitu kejadian di mana Mehmet memanggil para dewan ayahnya dan memberikan sebuah teka-teki. Dengan menaruh apel di tengah-tengah karpet, Mehmet mudah menguji seberapa cerdas pemikiran para wazir ayahnya dengan menanyakan, bagaimana cara mengambil apel yang ada di tengah karpet itu, tanpa harus menginjak karpet, yang membuat para wazirnya itu kebingungan tak terkecuali Salim Pasa, sang jenderal yang termasyur dari utara, serta Candalil Halil Pasa, sang wazir agung dari Kesultanan Ottoman yang juga ada di situ. Tapi Ali-Ali mendapatkan jawaban, tidak seperti Salim Pasa yang diam untuk menutupi ketidaktahuannya, Halil Pasa sendiri membalas kalimat pujian sarkas milik Mehmet yang mempertanyakan, bukankah mereka itu adalah orang-orang cerdas milik ayahnya, dengan mengatakan, saya tidak memiliki waktu untuk sebuah permainan anak-anak seperti ini. Yang jelas membuat Mehmet menampakkan wajah tidak senang, dan membalas, mungkin memang dibutuhkan anak-anak, untuk memecahkan teka-teki sederhana ini. Di mana Mehmet segera menggulung karpet itu, dan mengambil apel di tengah-tengah karpet tanpa harus menginjak di atas karpet itu. Memakan apel itu, Mehmet mengatakan, untung saja dia belum menjadi sultan, dan berlalu pergi, membuat mereka tersinggung, dan menampakkan wajah tidak senang. Kembali ke masa pengepungan, proyek Mehmet untuk membawa kapal melewati bukit di belakang koloni Genova dimulai. Dan untuk melakukan itu, maka Mehmet mengerahkan ribuan pasukan angkatan lautnya untuk menebangi pepohonan, yang membentang sepanjang 2 km, sebagai jalur guna membawa 76 kapal Ottoman, atau setengah armada angkatan laut Ottoman, ke perairan tanduk emas di timur laut Konstantinopel. Sebuah rencana dadakan super brilian, di saat dirinya tengah berada di bawah tekanan waktu, yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh siapapun juga di saat itu. Tapi seberlian apapun rencana Mehmet itu, rencana ini pun juga penuh dengan resiko. Terutama rencana ini bergantung kepada kerahasiaan informasi, di mana pada saat itu, sangatlah susah untuk menjaga bahkan hanya sebuah informasi kecil sekalipun. Karena dimanapun, pasti ada mata-mata berkeliaran, juga karena faktor lain, yaitu penipisan waktu. Karena adanya kabar keberangkatan 40 armada bantuan milik Paus, dan telah semakin menurunnya semangat di pasukan Mehmet hingga di titik terendah, yang rawan akan adanya pemberontakan. Kembali ke tenda setelah mengecek pengerjaan proyek yang direncanakan oleh Mehmet itu, Mehmet dan Zaganos Pasa dikejutkan oleh kehadiran Halil Pasa yang sudah berada di tendanya, dengan peta rencana mereka masih terbuka di atas meja. Tetapi berlainan dengan Zaganos Pasa yang buru-buru menutup peta itu dan mencibir Halil yang lancang masuk ke tenda Sultan Bernada Ketus, Mehmet malah mencoba bersikap ramah kepada Halil Pasa dengan mengatakan, bahwa Halil Pasa diterima dimanapun. Menjelaskan alasan kedatangannya, Halil Pasa meminta kepastian Sang Sultan, apakah dia sudah mempertimbangkan untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Konstantin, yang mana langsung dijawab Sultan dengan pernyataan santai, bahwa dia masih mempertimbangkannya, serta menambahkan kata-kata agar Halil Pasa tenang, dan percaya kepada Sang Sultannya itu, sebagaimana Sang Sultannya itu percaya dengan Halil Pasa itu sendiri. Mendapat jawaban seperti itu dari Sang Sultan, Halil Pasa menyanggupinya dan undur diri. Namun ketika Halil Pasa pergi, nampaklah senyum di wajah Mehmet itu pudar, digantikan oleh raut kecemasan, dan menyuruh Zaganos Pasa untuk mempercepat proyek mereka sebelum kabar mengenai proyek itu tersebar. Di Konstantinopel sendiri, nampaklah angin semangat memenuhi diri semua orang setelah kemenangan demi kemenangan yang mereka dapatkan, selain juga datang dari kabar pengiriman bantuan dari 40 kapal paus yang sudah berangkat untuk membantu mereka. Sejalan dengan itu, di dalam sebuah rumah, nampaknya ada yang juga habis merayakan sebuah pesta kemenangan. Terlihat Gustiniani sendiri kini berhasil menaklukkan Terma, dan ketika Gustiniani hendak pergi, dia ditahan oleh Terma yang memintanya untuk membawa dia melarikan diri ke Italia, untuk sebuah alasan yang tidak diberitahukan, yang tentu membuat Gustiniani kebingungan, terutama setelah dia sebenarnya menjadi buronan di negerinya sendiri, juga karena dia harus menyanggupi sumpahnya untuk mempertahankan kota ini sampai kemenangan dapat diraih mereka. Tapi keke atas permintaan itu, Terma menawarkan Gustiniani uang dan membujuk dengan, ya kalian tahu sendirilah. Tapi tidak melanjutkan, Terma menyuruh Gustiniani memikirkan hal itu, sebelum Berlalu pergi. Kembali ke perkemahan Ottoman, sebagaimana saya jelaskan tadi, rencana Mehmet ini benar-benar bergantung kepada unsur kerahasiaan, di mana Mehmet sendiri berkata, Jika saja satu rambut dijanggut ku tahu apa yang sedang kupikirkan, maka akan segera ku cabut rambut itu. Karena pada saat itu, mata-mata ada di mana-mana di antara kedua kubu. Semisal, jikalau ada apapun yang dikatakan Mehmet di depan para dewannya, pastilah hal itu akan dilaporkan kepada orang-orang Romawi, dan begitu juga sebaliknya. Jika ada apapun yang Kaisar putuskan, itu juga akan segera sampai di telinga Mehmet. Adapun sarang dari para mata-mata itu sendiri adalah Galata, koloni dari Genova atau Italia, di sisi timur laut tanduk emas sebagai pusat dari perdagangan apapun, termasuk informasi. Karena sebagai pedagang, Galata tak mengenal kebijakan agama apapun yang dramatis, selain bertujuan untuk menjadi kaya, dan sebuah keuntungan semata. Dibuktikan dengan keputusan Galata untuk menjadi netral di konflik ini, dengan di satu sisi mereka memasok persediaan pasukan Ottoman, tapi di satu sisi lain mereka juga membantu Konstantinopel melalui perdagangan sembunyi-sembunyi. Maka tidak lama, gubernur dari Galata, Lord Lomelini, datang memenuhi panggilan Sang Sultan, dan disambut ramah oleh Sang Sultan itu sendiri. Tapi meskipun bersikap ramah, Sultan sendiri tetap menyinggung permasalahan Galata yang mendukung Konstantinopel, yang mana Lord Lomelini sendiri tidak menyangkal hal itu dengan alasan, mereka hanya mencoba netral dan berdagang mencari sebuah nafkah. Menyadari kata-katanya sensitif, agar tidak membuat Sultan marah, Lord Lomelini sendiri membahas mengenai bagaimana sejak dulu Galata selalu mendukung Ottoman, dengan memasok suplai dan peralatan bagi Ottoman, bahkan sejak pemerintahan mendiang ayahnya masih ada. Tapi Mehmet sendiri tidak terlalu peduli dengan itu saat ini, dengan dia langsung mencabut pedangnya, untuk memberikan tekanan atas kata-kata yang dia ucapkan, yaitu, dia ingin Galata menutup mulut atas apapun yang sudah, atau belum diketahui Galata, hanya untuk beberapa pekan ke depan, karena apabila hal yang tidak diinginkan Mehmet sampai ke Romawi, hal itu akan membuat Mehmet tidak senang, yang secara harfiah, dapat diartikan juga sebagai Galata menantang Mehmet untuk menjadi musuhnya. Mendapat ancaman seperti itu, membuat wajah Lomelini menjadi bimbang, yang akhirnya setuju atas permintaan Mehmet, dan mengatakan akan berusaha sebaik mungkin, serta berpamitan pergi diiringi senyum di wajah Mehmet. Namun begitu Lomelini pergi, senyum di wajahnya itu pudar, karena sebenarnya Mehmet sendiri tidak begitu percaya atas keseriusan di kata-kata Lord Lomelini. Benar saja, tidak lama Sultan segera menyusun meriam-meriam miliknya ke arah Galata, dan menembakkan meriam itu ke kapal-kapal yang ada di dalam teluk tanduk emas di belakang Galata melewati atas kota Galata, dengan tiga tujuan. Pertama, mengirimkan pesan jelas kepada Lord Lomelini bahwa Sultan serius. Kedua, menghancurkan kapal-kapal di teluk itu. Serta yang terakhir, adalah menutupi suara berisik dari proyek menebangi pohon yang sedang dikerjakannya. Yang segera direspon Lord Lomelini dengan mendatangi sang Sultan yang tengah makan. Menolak saat ditawari makan oleh sang Sultan, Lord Lomelini menyuarakan protesnya, setelah meriam Ottoman menenggelamkan kapal milik mereka yang ada di teluk itu, yang bermuatan senilai seratus ribu dukat. Tapi menanggapi hal itu, dengan santai Sultan mengatakan bahwa mereka kini sedang berperang. Jadi hal itu tidak bisa dihindari, meskipun disayangkan. Lebih dari itu, sang Sultan pun mengingatkan kembali, bahwa bukankah mereka sudah menyuruh Galata untuk memindahkan semua kapal mereka keluar rantai, bahkan sebelum peperangan dimulai, sehingga semua yang ada di dalam rantai itu bisa dianggap adalah kapal musuh, termasuk kapal milik bajak laut Gustiniani, yang mana membuat Lord Lomelini tidak bisa membantah hal itu. Maka meninggalkan permasalahan itu, Lord Lomelini membahas mengenai kekhawatirannya, bahwa dengan penembakan konstan di atas kota mereka yang tanpa henti, dia takut mungkin bisa saja peluru itu nantinya jatuh di sekolah atau rumah sakit. Tapi sekali lagi, dengan santai Sultan pun menawarkan sebuah solusi mudah atas permasalahan itu. Dia setuju akan membungkam meriam-meriam miliknya, dengan syarat, Galata juga harus bungkam, dan berhenti menjual informasi. Masih mencoba berkilah, Sultan berdiri, dan mengajak Lord Lomelini keluar melihat dinding Konstantinopel sembari mengatakan, bahwa kelak dia akan membangun ibu kotanya di sana, di Konstantinopel apabila dia sudah bisa menguasai kota itu, dan akan membuatnya menjadi sangat megah. Selain itu, Sultan sendiri akan membiarkan Galata tetap menjadi mitra bagi kesultanannya, yang mana itu pasti akan memberikan keuntungan yang lebih besar, bagi Galata itu sendiri. Mendengar kata keuntungan, sebagai pedagang, tentu saja Lord Lomelini langsung menyadari hal itu, dan menimbang-nimbang. Di mana dia mengerti permintaan Sultan agar dia mengendalikan teman sebangsanya untuk menghentikan penjualan informasi. Tapi belum cukup, Sultan sendiri kembali mengancam Lomelini dengan mengatakan, bahwa pasti akan terjadi tragedi apabila meriam Sultan itu salah mengenai sasaran, dan malah mengenai istana megah milik Lord Lomelini, yang tentu menanamkan rasa takut di hati Lomelini yang tahu, bahwa orang ini benar-benar serius. Di tempat lain, di Serbia, melalui jendela, Mara yang melihat ayahnya dan Jenderal Stefan dari Hongaria kembali berbincang, segera menemui ayahnya itu sembari membawa segelas minuman. Membuka pembicaraan, Mara menanyakan perihal kecurigaannya atas seringnya Jenderal dari Hongaria itu mengunjungi ayahnya, yang mana dijawab oleh Durak, bahwa hal itu penting dilakukan untuk menjaga hubungan baik mereka dengan kerajaan Hongaria. Menanyakan bagaimana dengan Roma, ayahnya itu menjawab bahwa dirinya merasa kurang respek terhadap mereka, yang dia anggap selalu lambat jika itu mengenai Kristen Ortodoks, agama yang ia anut, dan mengatakan bahwa Serbia itu bukan teman paus. Durak pun kemudian balik menanyakan, kenapa Mara menanyakan hal ini, yang tanpa basa-basi Mara segera mengutarakan untuk ayahnya itu agar jangan meremehkan Mehmet, meskipun usianya masih muda, dan memohon kepada ayahnya sebagai Raja Serbia, agar Serbia tidak menyerang Ottoman saat ini, karena Mehmet sendiri sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Tapi tidak menjawab permintaan anaknya itu, Durak sendiri malah mengatakan, bahwa Murad sekarang telah tiada, dan Mara sendiri harus melupakan semua tentang Andrea Nopel, atau Ottoman, karena Mara sekarang bukan bagian dari mereka lagi, serta mungkin Mara harus memikirkan untuk mencari suami baru, yang membuat Mara jelas tidak senang dan pergi dari situ. Kembali ke Konstantinopel, setelah berhari-hari menebangi pepohonan untuk membuat jalur sepanjang 2 km, Kita akan disuguhi sebuah kenyataan mengagumkan lagi dari rencana Mehmet. Untuk menjaga kerahasiaan, karena tahu bahwa semakin lama waktu berjalan, maka rencananya itu akan percuma. Maka Mehmet kembali melakukan hal gila dengan melakukan pengangkutan dari 76 kapal miliknya itu hanya dalam kurun waktu semalam, dengan cara mengerahkan semua hal, baik ribuan tenaga manusia, maupun hewan, yang membuat kebisingan dan gemuruh menakutkan terdengar. Bahkan untuk para penjaga di dinding laut Konstantinopel, yang tidak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Pagi harinya, lonceng peringatan segera bersautan, mengalun di atas kota Konstantinopel dan mengagetkan semua orang, termasuk kaisar dan para warga lain yang tengah beribadah di gereja. Melihat di atas dinding, sontak saja semua orang terkejut setengah mati melihat sudah ada puluhan kapal otoman yang berlabuh di perairan mereka. Namun belum cukup sampai di situ, Sang Sultan pun segera memerintahkan Zaganos Pasa untuk memindahkan meriam-meriam mereka yang ada di Galatan, ke Dermaga di bawah, untuk memberikan sebuah salam kepada Sang Kaisar. Maka meriam-meriam itu pun ditembakkan dan membuat kekacauan benar-benar terjadi di Konstantinopel, di mana kali ini, meriam-meriam itu lokasinya lebih dekat, daripada meriam yang ada di dinding sebelah barat, tanpa takut dibalas tembakan artileri dari pihak seberang. Menyadari keadaan gawat ini, Gustiniani pun segera meminta untuk memindahkan sebagian pasukan dan artileri mereka untuk memperkuat pertahanan di timur laut ini, yang mana itu justru sesuai dengan rencana yang dipikirkan Mehmet, dan membuat rencana itu begitu sukses, baik dari segi strategis, maupun membuat moral pasukannya yang sebelumnya sangat terpuruk, menjadi sangat tinggi. Karena dengan cepat kabar tersebar dan para pasukannya itu kini menganggap Mehmet sebagai jenius yang tidak bisa ditebak, dan pemimpin yang sangat kompeten, yang dapat membalikan kartu di meja, juga situasi pertempuran. Kembali ke dalam Konstantinopel, nampaklah bahwa seorang pelayan Notaras yang bernama Ana, yang sebelumnya terjebak di kekacauan bombardir artileri Mehmet, dengan panik segera menemui tuannya, dan meminta Notaras untuk menemui teman otomanya, atau Halil Pasha, untuk segera menghentikan kehancuran ini. Tapi tidak mendapat jawaban sesuai keinginannya, Notaras justru menyuruh Ana untuk diam atas hal itu dan berhenti menyebut teman otoman, karena mereka sekarang sedang dicurigai sebagai pengkhianat, dan sudah terlambat untuk menghentikan semua ini. Menyuruh untuk menjaga dirinya sendiri, Notaras pun meninggalkan Ana yang sedang panik dan ketakutan. Tidak lama, rapat darurat digelar di atas meja makan untuk membahas bagaimana bisa armada otoman itu bisa masuk ke perairan mereka tanpa diketahui oleh mereka. Meskipun sempat terbawa oleh rencana Mehmed, tapi rupa-rupanya Gustianiani yang sudah memiliki berbagai pengalaman dalam pertempuran, kini sudah menyadari strategi Mehmed adalah untuk mengulur waktu serta membagi kekuatan mereka, sebelum serangan kritikal skala besar pada satu sisi yang sebenarnya akan dilayangkan untuk mengakhiri mereka. Dan tidak ingin terbawa oleh rencana sang sultan, Gustianiani pun mengusulkan untuk segera meluncurkan serangan kepada armada otoman itu secepatnya, karena menyadari bahwa mereka itu sebenarnya lebih memiliki keunggulan dalam hal superioritas angkatan laut daripada otoman, seperti di pertempuran laut sebelumnya. Apalagi, dengan keadaan armada otoman itu yang sekarang tengah terpojok, itu menambah keuntungan mereka. Maka, Kaisar pun menyetujui usulan Gustianiani itu, dan meminta untuk persiapan segera dilakukan, yang tanpa mereka sadari, Ana yang mendengar hal itu terlihat lebih panik, dan pergi dari tempat itu. Melalui jalur rahasianya, Ana pun pergi ke perkemahan otoman dengan maksud ingin memberitahu informasi yang ia dengar tadi keteman tuannya, dan berharap bahwa dengan ini, konflik berdarah ini dapat dihentikan. Namun apes, dia malah ketahuan penjaga, ditangkap, dan diseret masuk ke perkemahan otoman, yang kebetulan terlihat oleh sultan yang sedang inspeksi tidak jauh dari situ. Melihat Ana yang meronta-ronta, sultan pun menyuruh untuk membawa Ana ke tendanya. Di seret ke tenda sultan, Ana disambut ramah oleh Mehmed dengan bahasa Yunani, salah satu dari lima bahasa yang dikuasai Mehmed, yang membuat Ana keheranan. Yang mana Mehmed sendiri justru mempercandai keterkejutan Ana itu dengan mengatakan, apakah dia heran ada iblis yang bisa bahasa Yunani, sesuai dengan propaganda perang salib pada zaman itu, dan melanjutkan perkataannya dengan ramah, bahwa Ana aman di sini, kecuali apabila dia adalah mata-mata, karena hukuman bagi mata-mata sendiri adalah hukuman mati. Sebuah kematian yang menyakitkan, di mana Mehmed sendiri tidak senang melakukan itu, sebagai ancaman bagi Ana. Tapi alih-alih memohon ampun, Ana sendiri justru mengatakan bahwa Tuhan akan menunggu dirinya, meskipun dirinya sendiri kini menampakkan ekspresi ketakutan. Melanjutkan, Mehmed pun menanyakan, kenapa Ana bisa berbahasa Turki saat dia ditangkap penjaga tadi, yang mana dijawab bahwa orang tua Ana adalah orang Turki yang pindah ke Konstantinopel, namun meninggal karena wabah, hingga Ana harus diasuh di panti asuhan dan berganti agama. Mendengar itu, Mehmed pun menimpali, itu berarti mereka berdua sama, dua orang yatim piatu yang terjebak dalam perang tiada akhir, namun langsung disanggah Ana, bahwa mereka itu tidak sama, karena Mehmed adalah sultan, sedangkan dirinya adalah budak. Menanggapi sanggahan Ana, Mehmed pun balik menyanggah dengan mengatakan, kita semua sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan mengutip Alkitab, seperti, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Yang membuat Ana semakin terkejut tentang bagaimana sultan muslim seperti Mehmed dapat tahu ayat di Alkitabnya seperti itu. Merasa banyak dikejutkan oleh sultan Ottoman ini, Ana pun merasa bahwa mungkin saja sultan itu tidak seburuk yang dia duga. Maka Ana pun meminta sang sultan untuk mengakhiri semua kehancuran ini sebagaimana tujuan awal dia datang ke perkemahan ini. Tapi menanggapi hal itu, sultan pun menyuarakan keberatannya, karena sang sultan sendiri sebelumnya memang sudah menawarkan belas kasih kepada kaisarnya, namun berakhir ditolak oleh sang kaisar itu sendiri. Tersinggung oleh kata-kata lancang Ana yang mengatakan, bahwa tujuan perang ini bukanlah untuk rakyat, melainkan untuk kejayaan sultan semata, Mehmed marah, tapi tidak langsung menghukum Ana, melainkan berhenti bersikap ramah, dan langsung menanyakan apa maksud tujuan Ana yang sebenarnya. Maka Ana pun menjelaskan, bahwa dia kesini adalah untuk mencoba menghentikan kehancuran yang terjadi dengan mengirimkan informasi tentang rencana penyergapan armada Ottoman di Laut Tanduk Emas kepada teman tuannya. Tapi mendengar itu, Mehmed tidak serta-merta percaya, melainkan menyuruh Zaganos Pasa sendiri untuk memastikan hal itu, dan mengancam Ana, bahwa apabila dia berbohong, maka nyawanyalah taruhannya. Tapi Ana sendiri malah balik menantang sultan, bahwa dia tidak takut kehilangan nyawanya, asal sultan menepati kata-katanya untuk berbelas kasih kepada rakyat yang ditaklukannya. Di tempat berbeda, rencana untuk menyergap armada Laut Ottoman digodok, dan memutuskan seorang perwira Angkatan Laut Venesia bernama Giacomo Koko sebagai pemimpin dari rencana operasi itu. Tapi meskipun rencana itu sudah dibuat dan disepakati, tapi ada satu permasalahan lagi, yaitu orang-orang Genova ingin ambil bagian dalam misi ini, hingga membuat rencana ini harus ditunda beberapa hari, menyebabkan sebuah kesalahan fatal mungkin kelak terjadi. Menyadari ini, Koko sendiri tahu bahwa semakin lama rencana ini ditunda, maka semakin besar juga tingkat kegagalannya. Tapi memotong ucapan Koko, itu adalah Lomelini yang juga ada di situ, yang mengomentari, bahwa rencana ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, hingga tak apa jika memakan waktu lagi untuk mematangkannya. Yang dijawab ketus oleh Koko, maupun orang-orang yang ada di situ, yang merasa curiga, bahwa Lomelini telah berhianat kepada mereka dengan tidak memberitahukan informasi mengenai adanya armada Ottoman yang lewat di belakang dirinya. Namun Lomelini sendiri dengan santai balik mengancam, bahwa jika dia tidak ada di sini, maka menara pengawas miliknya itu tidak memiliki pilihan lain, selain membunyikan alarm. Apabila kapal penyergap itu lewat, karena mereka tidak diberi informasi, yang membuat mereka semua terdiam, dan memutuskan mengabaikan Lomelini, kecuali Gustiniani yang mengajak bicara Lomelini dengan bahasa Italia, dan mengancamnya, bahwa apabila Lomelini berhianat, maka Gustiniani bersumpah untuk membunuh Lomelini, dan memajang Lomelini di dinding Galata, yang dijawab santai Lomelini, bahwa untung saja dia tidak berhianat, kemudian meninggalkan Gustiniani. Maka pada tanggal 28 April, rencana penyergapan dan pemusnahan armada Ottoman dijalankan Konstantinopel dengan menggunakan api Yunani, yang akan berfungsi sebagai bom napal, atau bom api, atau kayak bom Molotov, untuk membakar habis 76 kapal kecil Ottoman. Tapi sebelum berangkat, komandan unit penyergapan itu, Giacomo Koko melakukan perpisahan dengan Gustiniani dengan menitipkan surat untuk diserahkan kepada anak istrinya, apabila dia tidak selamat, dan kemudian berpisah. Maka pada waktu fajar, Koko dan pasukannya segera berangkat secara diam-diam menuju ke lokasi armada Ottoman, ketika sebagian besar pasukan Ottoman seharusnya tengah sholat subuh. Menyaksikan dari atas dinding, Kaisar dan Gustiniani sendiri tidak bisa tidak merasa khawatir akan keberhasilan rencana ini. Tidak lama, Koko pun segera memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan bom-bom mereka, karena merasa bahwa kini mereka sudah semakin dekat dengan lokasi sasaran mereka. Tapi bertepatan dengan itu, bertepatan juga dengan sang sultan yang selesai sholat subuh. Tiba-tiba api di menara pengawas Galata menyala, membuat Koko terkejut setengah mati. Memerintahkan untuk mundur karena tahu mereka telah dihianati. Semua terlambat ketika meriam-meriam tersembunyi dibuka, dan panah api ditembakkan membuat pembantaian satu sisi terjadi. Karena dengan banyaknya bahan muda terbakar di kapal-kapal itu, itu membuat pasukan itu lebih mudah untuk dihancurkan. Melihat itu, tentu membuat Kaisar dan Gustiniani tidak bisa berkata-kata karena keterkejutannya. Tapi di sisi lain, di mana sultan memandang penyergapan yang disergap itu, sultan mengatakan, bahwa Lomel ini telah memilih pihak yang benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!